hai 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 tidak lagi santui disana menikmati matahari yang sebentar lagi tenggelam banyak banget sih dan gemuk-gemuk gendui-gendui gemes banget tadi itu dia suamiku laporan mama ada delima banyak di pohon Oh my God aku nggak percaya Hai lihat guys suamiku lagi ngisi ulang bensin untuk mesin pemotong rumput terus suamiku lagi berusaha Alvin alam apakah saya salus Hai lalus Hai ini dia lagi diisi bensinnya dan dicek minyak oli mesin ya guys Halo sayang baru bangun tidur siang pulang sekolah makan siang tidur siang hai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat datang kembali di channel youtube mama papa keiden selamat sore dari spanyol jadi guys sore ini mama papa keiden udah ada di halaman rumah seperti yang teman-teman bisa lihat tadi suamiku lagi mangkas rumput yang di sebelah sana karena setelah kita tinggal sekitar 9 hari gitu ke italia rumputnya itu tinggi banget guys cepet banget tingginya mungkin selama kita di italia itu ada beberapa hari hujannya cukup banyak gitu teman-teman jadinya subur-subur banget aku akan tunjukin ke teman-teman bagaimana keadaan halaman rumah kita pohon-pohon buah-buahan keadaan kebun kebun kayak ada sayurannya aja yang ada di rumah kita saat ini guys setelah kita tinggal 9 hari ke italia yang teman-teman bisa tahu setelah kita pulang liburan dari Paris itu aku bersihin semua halaman lah atau motongin rumput sekarang udah pada tinggi-tinggi semua teman-teman aku akan tunjukin ke teman-teman nah guys seperti yang teman-teman bisa lihat rumput di depan sini tuh udah mulai tinggi lagi rasanya tuh baru kemarin aku potong tapi ya ini dia ditinggalin beberapa hari aja udah langsung subur banget tuh guys berantakan banget aku tuh gemes ngeliatin ya cuman ya gimana aku masih sibuk sama anpe koper cuci baju ngelipet baju nitrika sama rumah sekolah Kaden jadi ya itu tuh masih belum masempat guys mungkin nanti I don't know kapan tapi yang pastinya kalau ada waktu lengang akunya juga gak capek gak ada yang dipaksain gak ada yang di forceeer jadi kalau aku lagi gak tahu mau ngapain gak tahu mau ngapain kayaknya hampir gak pernah ini dia aku akan memotong rumput teman-teman Alhamdulillah guys jadinya kita gak perlu nyiram lagi kirain lebih baik kayak gini sih rumputnya guys dibandingkan kita nyampe rumah eh tiba-tiba dia udah kering udah gersang gitu kan ini dia sekarang keadaan kolam renang juga cukup hijau guys ini kita lagi bersihin aku nyalain filtrasi kolam renang jadi dia seperti biasa lah guys namanya air gitu kan dia gak ada pergerakan gak ada filtrasinya jadinya ya gitu dia agak hijau agak berlumut cuman karena kita sudah memasuki musim gugur yang dimana temperatur airnya itu udah dingin jadi kita juga gak akan pakai kolam renang ini sampai bulan Juli tahun depan guys jadi kolam renang di Spanyol ini dipakainya itu mungkin sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan paling lama sepanjang tahun jadi kayak bulan dari pertengahan Juni kalau kita orang yang kuat dingin pertengahan Juni itu udah bisa berenang tapi normal airnya masih seger-seger gitu guys perfecto-perfecto itu bulan Juli dan Agustus 2 bulan itu doang bulan September itu udah mulai dingin juga tapi itu dia untuk bagus suhunya yang berenang itu cuma 2 bulan Juli-Agustus kalau mau bertahan tahan dingin itu pertengahan Juni sampai pertengahan September mungkin masih bisa meskipun kita suasanya masih panas teman-teman ini kita udah di bulan Oktober tapi suhunya itu kita masih bisa pakai kaos aku ingat banget normalnya beberapa tahun lalu aku tuh ke Itali ke Bologna udah pakai sweater no Bob normalnya anyos no anyos atras fui mosa Bologna kon Suradera ya si, si pero es tanyo miraya estamos enak kubre yi terlewain kami si, tapi ya sekalor ya sekarang terasa banget guys pemanasan global suhunya itu masih panas lihat kayaknya lagi santuy disana menikmati matahari yang sebentar lagi tenggelam sore-sore di halaman rumah kita terus juga di teman-teman bisa lihat tanaman yang disebelah sana kalau teman-teman ingat itu kayak mungkin juga 2 minggu atau 1 bulan yang lalu itu baru aku potong sedas gitu sama semuanya kayak cuman tinggi itu setengahnya doang segini doang teman-teman bisa lihat nih bekas potongan aku tuh kayak segini doang gitu guys cuman segini aku sukanya jadi kesini-kesini itu baru-baru nunggu yang harus dipangkas juga guys cuman ya itu dia gak ada yang buru-buru gak ada yang harus dipaksakan nunggu mood bagus nunggu ada waktu saat anak, suami, rumah udah beres itu baru kita ke halaman bersih-bersih atau mengkas-mengkasin pohon, tanaman, kerumput dan lain-lain gitu guys terus juga halaman di sebelah sini itu rumputnya juga udah tinggi tapi lihat guys ini sebelumnya kan saat aku tunjukin ke teman-teman tuh ada bunganya warna pink ungu lebih ke ungu sih guys ungu muda ini tapi sekarang udah gak ada lagi bunganya teman-teman terus apa lagi ya oh disini pohon zaitun ya Bob oke oli bos ini dia guys aku mau tunjukin ke teman-teman pohon zaitun yang ada di halaman rumah kita ini jadi pohon zaitun ini ini tuh pohon zaitun guys dia pohonnya besar banget memang kita miliki hanya untuk dekorasi aja tapi buahnya banyak banget kecil-kecil tapi tuh buahnya banyak banget lihat sebelah sini guys nih tuh dari semua sisi banyak banget teman-teman lihat tuh ke belakang-belakang so what karena nanti kan mulai November kita bakalan panen zaitun nih teman-teman untuk dijadikan minyak kita akan bawa ke tempat penggilingan minyak dan kita akan jadikan minyak zaitun yang normal sih kita dapat 15 liter guys cuma ada knowledge sih tahun ini sih kayaknya bisa lebih cuma ya gak tau guys dia gendut-gendut tahun ini dan banyak buahnya aku akan ketunjukin ke teman-teman pohon zaitun yang utama guys karena ini kan kayak lebih ke dekorasi aja di taman ini di halaman ini ada pohon zaitun yang usianya udah ratusan tahun teman-teman bisa lihat dari batangnya itu dia udah tua guys udah tuir nih lihat guys dia udah kayak menjadi fosil gitu teman-teman batang pohonnya nah ini dia guys besar banget ini juga harus di ayo ke podar lompok kan no ayo ke kamu siapa? si tapi ayo ke montaran damio iya 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 ini ramas bordas ini dia halaman ini juga rumputnya cukup tinggi yang sudah harus dicukur lagi teman-teman tuh teman rumput ini tuh gak yang setinggi yang rumput di halaman depan sana sih guys masih kayak oke lah gitu bercanda oke guys kita akan lanjut menuju ke bagian selanjutnya dari halaman kita nah ini dia guys kolam renang yang hijau ini dia mucas algas si algas ini tapi robot kolam renang itu kita punya vakum khusus kolam renang yang menyerap kotoran-kotoran kolam renang tapi biasanya karena kolam renangnya kan cukup besar jadi biasanya butuh beberapa hari untuk mengembalikan warna kolam renang gitu guys meskipun kolam renangnya terpakai tapi aku sih suka punya kolam renang yang bersih dan biru meskipun gak perfect 100% cuman yaudah enak biru ngeliatnya gak yang ijo gitu guys oke kita kesini ke kebun zaitun yang utama yang terpenting di rumah kita ini dia tadi suami ku itu lagi manggas ini tadi disini tuh guys dia tinggi banget tanaman ini ini semuanya semuanya tuh tinggi banget nih teman-teman ini udah dipangkas jadi sedikit lebih baik aku minta tolong sama suami ku ini tolong berhenti sebentar dong nyukurin rumput nyukurin rumput nyukurin rumputnya bantuin aku bikin video yaudah mama langsung dimatikan tuh liat mesin pemotong rumputnya masih ada disitu karena nanti mau lanjut setelah bantu aku bikin video nah ini dia guys bintang kita buah zaitunnya gendui-gendui banget gemoy teman-teman liat guys ini tuh banyak banget lebih banyak dibandingkan tahun lalu kayak dua kali lipat dos beses kalau dia nyupas oke si banyak banget guys buahnya liat teman-teman banyak banget guys dan gemuk-gemuk gendui-gendui gemas banget gak sabar nunggu bulan depan kayaknya semoga jadi bulan depan bisa dipanen karena setiap pohon zaitun pun beda-beda ada yang bisa dipanen bulan bulan November atau bulan Desember gitu tergantung pohonnya jadi disini kita punya banyak pohon zaitun satu baris ini terus sampai satu baris sana juga itu pohon zaitun semua teman-teman sebelah sana itu pohon zaitun semua tuh buah-buahnya dan semua pohonnya itu banyak banget guys buahnya ini 3 ya tapi kenapa kenapa nesetel selalu kita punya mas tidak? tidak 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 lihat teman-teman banyak banget zaitun tapi lihat lagi ya itu guys jadi normalnya zaitun ini gak bisa yang kita makan kita petik terus langsung kita makan gitu guys karena dia rasanya sangat-sangat menjijikan mamaku pas waktu panen sama Uniara 4 tahun yang lalu itu penasaran banget sama rasa zaitun dipetik lah dicuci dan langsung dimakan langsung dilepehin teman-teman karena emang rasanya sangatlah buruk jadi normalnya zaitun ini kalau gak kalau normalnya kita bikin itu kayak apa ya bahasa Indonesia nya mungkin kayak acar gitu kali ya guys atau asinan I don't know jadi dia kayak harus difermentasi dulu berhari-hari berminggu-minggu baru nanti dia agak rasanya itu lebih baik biasanya normalnya direndam pakai air air garam gitu terus kadang kita masukin daun-daunan aromatik gitu gitu guys ada juga kadang yang pakai bunga-bunga yang ada wangi-wangi mansan nya itu apa ya kalau bahasa inggrisnya jadi dia pakai aromatik-aromatik gitu biar menambah rasanya yang lebih enak gitu guys karena kan manfaat zaitun ini banyak banget jadi bagaimana kita bisa menikmati zaitun semaksimal mungkin pastinya orang disini berpikir keras diapain nih zaitunnya biar rasanya itu lebih enak lebih bisa dikonsumsi sama orang-orang karena zaitun ini kan kaya dengan manfaatnya apalagi Spanyol adalah penghasil minyak zaitun penghasil zaitun terbesar di dunia teman-teman jadi udah gak tau deh udah beberapa tahun terakhir dan meskipun udah banyak juga masih banyak juga di pohonnya tapi udah ada beberapa yang jatoh nih guys lihat sayang banget tapi ya gimana guys bisa kita simpan karena nanti dia gak bagus kualitas minyaknya gitu teman-teman jadi normalnya biasanya minyak-minyaknya itu kita tidak jual guys karena kan 15 liter dapatnya teman-teman kita dan kita hanya ambil di perasan pertama yang bener-bener perasan bagian terbaik dari zaitun itu jadi kita konsumsi dalam satu tahun itu biasanya cukup banget teman-teman ini kita masih ada satu jerigen lagi yang bisa dimariter dari hasil panen tahun lalu itu masih ada dari hasil kebun kita sedangkan bulan depan kita udah mau panen lagi teman-teman jadi ya itu dia guys tapi sayangnya kemarin itu aku gak bisa bawa ke Indonesia karena jadi kan jerigen-jerigennya itu kayak fragile gitu loh teman-teman gampang kayak gak terlalu apa ya kuat gitu jadi gen 5 liternya itu jadi kalau dimasukin koper perjalanan jauh dengan transit ganti pesawat dan lain-lain takutnya nanti beledos terus koper penuh minyak dan airport penuh minyak kan gak lucu pesawat penuh minyak jadi akhirnya aku beli minyak zaitun yang extra virgin olive oil di supermarket untuk bawa ke mama aku karena kan packaging kalau dari perusahaan besar itu kan dia nutupnya itu itu lebih mantap lebih secure lebih safety jadi ya mau gimana lagi guys gitu teman-teman ini dia masih pohon zaitun dengan buahnya yang banyak terus tadi tuh suamiku lagi jalan-jalan suamiku lagi jalan-jalan keliling halaman melihat-lihat di sini ada ada banyak banget delima di rumah kita jadi ini adalah pohon lemon langganan mama Kayden yang biasanya suka panen-panen di sini untuk kasih ke Elena dan Juan untuk pasokan lemon-lemon di restoran mereka jadi lemonnya itu udah habis guys sebenarnya gak habis-habis 100% sih teman-teman masih ada sedikit banget mungkin untuk stok persediaan di rumah kita karena untuk kasih ke restoran ini sangat-sangatlah sedikit teman-teman kayaknya gak nyampe gak nyampe setengah plastik guys tapi lihat dia sudah mulai berbunga bunganya itu banyak banget dan wangi banget teman-teman mungkin teman-teman belum tahu gimana wanginya bunga lemon jadi itu bunga lemon itu kayak 90% mirip banget wanginya kayak bunga melati jadi kalau teman-teman mungkin lewat pohon lemon malem-malem terus kayak aduh kok wangi melati jangan takut guys karena ini memang wangi banget bunganya itu wangi banget wangi melati pertama kali aku tuh gak tahu jadi kakak aku ini wangi apa sih gitu ini bunga-bunga yang belum belum mekar teman-teman juga banyak terus juga nih lihat lemon-lemon yang ijo yang siap dipanen beberapa bulan lagi nih disini lihat tuh tuh guys dan dia udah ada yang ijo udah berbunga jadi itu dia guys aku sangat-sangat bersyukur dan amazed dan luar takjub gitu ya dengan pohon ini karena dia sangat apa yang gak berhenti teman-teman lemonnya kalau teman-teman ikutin vlog Mama Keden dari tahun lalu atau mungkin dari 2 tahun lalu pasti tahu banget kalau lemon ini tuh gak pernah habis jadi buah yang tahun kemarin belum habis udah berbuah lagi udah berbunga lagi ini dia guys Alhamdulillah jadi kita punya 3 pohon lemon di halaman rumah kita ini salah satunya ada 2 lagi satu yang cukup besar hampir sama seperti ini ini ada satu yang kecil di sebelah sana oke guys ini dia sekarang kita ada di barisan pohon zaitun lainnya disini juga pohon zaitunnya cukup besar gitu ya jadi biasanya tingginya sih segini terus teman-teman kalau dia ada yang tinggi-tinggi ke atas gitu biasanya sebelum berbuah di pertengahan tahun itu dipangkas-pangkas biar dia gak banyak semakin tinggi semakin lebat gitu guys atau semakin banyak daunnya karena biar matahari dan air yang 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 diberikan ke pohonnya ini bener-bener meresap ke buahnya ke kualitas buahnya gitu loh teman-teman langsung aja kita meluncur ke pohon delima ini dia pohon delima kita mungkin ini pertama kalinya teman-teman lihat pohon delima kita di youtube mama Kaden karena memang ini pertama kalinya aku bikin video di pohon delima ini karena memang dari awal kita pindah itu kita berusaha untuk memangkas bukan memangkas lagi guys menebang abis pohon delima ini tapi dia numbuh lagi numbuh lagi numbuh lagi sampai akhirnya tahun lalu aku tuh udah capek banget suami ko juga udah yolah biarin aja numbuh gitu eh tahun lalu itu keluar satu delima aku dikasih tau abuela aku tuh gak percaya akhirnya aku langsung mengibrit kesini guys dan melihat oh iya tahun lalu tuh ada delipanya satu dan tahun ini tadi itu dia suamiku laporan mama ada delima banyak di pohon oh my god aku gak percaya dan pohonnya sudah sebesar ini guys nah ini dia setelah ku hitung tadi buahnya itu ada 15 buah teman-teman lihat guys ini delimanya sampai dia tuh lantai di tanah teman-teman tuh gede banget ini belum mateng karena dia warnanya belum merah so mungkin kita tunggu beberapa minggu lagi nah ini dia guys delima yang lainnya aduh cantik banget teman-teman nah ini dia juga jadi ini adalah tahun tahun pertama bisa dibilang buahnya apa namanya pohon lima itu belajar lagi kayaknya guys untuk berbuah karena aduh semoga aja tahun depan bisa lebih banyak lagi ini aku akan tunjukin ke teman-teman lebih banyak buah-buah delimanya nah ini dia teman-teman tiga berbarengan jumbo-jumbo juga guys ini udah hampir merah-merah gitu udah agak pink terus disini juga di tanah nih teman-teman ada juga delimanya oke terus di dalam sana juga ada dua besar-besar dia hampir merah udah kayak keping-pingan gitu warnanya terus di sebelah sini juga aduh seneng banget aku guys jadinya melihat pohon ini akan kita rawat ke depannya kalau begitu nih teman-teman meskipun aku tidak pencinta delima yang pencinta delima itu mom sih aku jadi kangen banget sama mamaku karena mamaku itu suka banget delima setiap kespanjang pasti mamaku beli delima tuh teman-teman delimanya lebih banyak lagi yang lainnya nah ini dia ini dia yang kecil terus di sebelah sana juga di atas di atas ini juga ada wow guys bener-bener kayak unbelievable gitu lah aku gak percaya kalau pohon ini bener-bener sangat bertahan hidup meskipun sudah berkali-kali kita berusaha untuk menghancurkannya untuk menghilangkannya melenyapkannya dari bumi ini tapi dia tetap berusaha berusaha dan berusaha lagi dan lagi guys sampai akhirnya ini dia kita tahun ini bisa menikmati hasilnya teman-teman oh my god terus juga teman-teman ada yang nanya mama Kaiden gimana kabar pohon anggurnya jadi guys setelah kita panen beberapa waktu lalu setelah pulang liburan dari Indonesia dan Thailand dan hasil anggurnya itu 100% kita kasih ke restoran Elena Kwan karena restoran Elena Kwan itu kan banyak customer-nya jadi bisa dibagi-bagi lebih bermanfaat gitu loh teman-teman karena kita juga bukan pencinta anggur jadi yaudah guys ini daripada terbuang gitu kan teman-teman juga ada yang ngasih saran mama Kaiden dibikinin raisin atau kismis kita juga gak suka teman-teman nanti kita udah keringin udah kita kumpulin tapi tetap gak kemakan jadi kan sayang juga guys jadi yaudah kita pikirkan cara terbaik gimana nih caranya biar anggurnya itu gak kebuang gitu aja gak membazir teman-teman apalagi ini kan anggur muskat yang manis meskipun warnanya hijau emang warnanya hijau gitu ya gitu teman-teman terus sisa anggurnya itu dipanen sama Elena Kwan dan yaudah gitu guys karena kita kan karena kita kan berpergian ke Italy liburan ke Perancis jadi kita gak ada waktu teman-teman untuk panen lagi yaudah akhirnya mereka kan punya mereka kan punya kunci rumah kita jadi yaudah mereka datang panen dan bagi-bagi ke customer-customer ke tamu-tamu yang datang makan ke restoran mereka itu aja update kebun halaman rumah kita setelah ditinggal beberapa hari yang udah kayak hutan belantara karena rumput-rumputnya pohonnya itu udah banyak tinggi jadi suamiku ini dia sedang berusaha memperbaiki merapikannya mungkin besok atau lusa saat aku ada waktu lebih aku akan turun tangan juga untuk rumput-rumput atau tanaman-tanaman yang di samping kolam renang tadi itu aja teman-teman terima kasih udah ikutin vlog mama papa Keiden hari ini mengenai halaman rumah kita perkebunan aku tuh ingin banget guys berusaha tanam kalau teman-teman ikutin vlog mama Keiden awal-awal ngevlog waktu itu aku punya tanaman disini tempat bersocok tanam cuma karena aku udah mendapatkan serangan dari kelinci-kelinci liar jadi yaudahlah aku udah udah merawat tanaman sayuran-sayuran itu 2, 3, 4 bulan eh beberapa waktu sebelum panen dimakan sama kelinci itu sebel banget guys karena kita sudah mendekasikan waktu biaya dan tenaga untuk tanaman-tanaman tapi akhirnya kita tidak bisa menikmati hasilnya itu pedih kayak sebal jadi yaudah akhirnya aku urungkan untuk sementara apa ya aktivitas kita berhentikan sementara aktivitas bersocok tanam mungkin di waktu kedepannya kita bisa lakukan lagi punya tanaman yang lebih banyak atau sayuran-sayuran yang lebih banyak buah-buahan tapi I don't know let's sip sedikit-sedikit kali ya teman-teman dan kita juga akan cari-cara bagaimana kah kita bisa punya halaman kita bisa punya tempat bersocok tanam yang bebas hama gitu guys karena kelinci-kelinci disini adalah hama guys atau disini juga banyak hamanya itu karakol what is karakol kicot siput itu juga yang bikin tanaman jeruk mati dan pohon peach pohon buah persik itu kita punya terus dimakanin dipenuh dia sama sama bekicot sama siput itu teman-teman mati lah dia jadi yaudahlah kita tinggalkan lagi pohon-pohonan pohon buah-buahan itu nanti kalau udah ada niat yang lebih besar semoga bisa kita lanjutkan itu aja untuk vlog hari ini terima kasih teman-teman udah ikutin vlog mama papa keiden jangan lupa subscribe sampai ketemu di vlog lanjutnya adios selamat menikmati selamat menikmati